Sekarang kita taburin bawangnya ya teman-teman Kacang bawang ini kesukaannya pak suami Jadi saya buat 2 versi ya teman-teman Ini yang kacang bawang jadul Jadi ini harus bikin juga seperti ini Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya udah klik video ini Kali ini saya akan buat lagi kacang bawang versi jadul Ini kacang bawang kesukaannya pak suami ya Ikutin terus ya bagaimana cara saya membuatnya Dan bumbunya apa saja sih Supaya kacangnya itu gurih dan lebih renyah gitu ya teman-teman Ini kacangnya udah dicuci bersih ya teman-teman Seberat 1 kg lebih Saya tambahkan air ini sekitar 1 liter Mau ditambahkan juga 1 bungkus santan instan Kemasan kecil Kemasan 65 gram ya Kita masukkan ke sini Saya masukkan kaldu bubuk Rasa apa aja bebas Garam 1 sendok makan Gula pasir 2 sendok makan Kita aduk Setelah melidih Masukkan kacangnya Sampai terendam kacangnya ya Kita masak sekitar 10 menit Sampai kacangnya mekar-mekar Oke ini udah mendidih ya Kita matikan apinya teman-teman Dan kita biarkan dia dingin di wajannya ya Biarkan dia di wajannya Supaya ini bumbunya menyerap lagi Lebih menyerap lebih banyak gitu ya Kita diamkan Nunggu dia dingin baru kita proses lagi Setelah kacangnya dingin Kita tuang ke penyaringan Seperti ini atau sangku gitu ya teman-teman Supaya airnya itu tiris turun gitu ya Oke teman-teman kita nyalain kompornya ya Dan tuang minyak untuk menggoreng kacangnya Kita tunggu minyaknya panas ya Oke kita mulai goreng teman-teman Kacang bawangnya kita goreng ya Tunggu sampai kering Boleh juga diaduk ya teman-teman Biar berpencar kacangnya Nah ini jika sudah poning seperti ini Kita agak bersarakan apinya Kira-kira seperti itu Nah seperti itu apinya ya teman-teman Dan ini kita jangan meleng Harus tetap fokus ke kacang Diaduk-aduk terus sampai Gurungusnya itu tinggal sedikit ya teman-teman Dan ini Agak segera kita angkat ya Karena kacang mudah gosong ya Jadi setelah diangkat pun Masih ada proses pematangan di atas ya teman-teman Meskipun tanpa api Eh iya teman-teman saya belum punya irisan bawang putihnya ya Ini bawang putihnya kita mau iris-iris ya teman-teman Maaf lupa ya Harusnya itu tadi di awal itu saya nyiapin dulu bawang putihnya ya teman-teman Tapi namanya lupa tuh gak inget ya Jadi udah di tengah-tengah lagi menggoreng kacang baru inget gak punya bawang putih iris ya Jadi terpaksa kompor saya matikan dulu Ngopas si bawangnya ini udah selesai ya teman-teman Teman-teman kita goreng bawangnya ya Kita goreng bawangnya sampai kering ya Ini wangi banget Ini harusnya tadi sebelum kacangnya ya Karena tadi saya buru-buru teman-teman Jadi belum miris bawang udah mau goreng kacang gitu ya Biar selesai Selesai karena aduh rempongnya ya teman-teman Jadi mama tuh super sibuk apalagi sendirian di rumah ya Seperti itu ya teman-teman Ini udah hampir kuning ya Kita harus aduk terus teman-teman Jangan sampai gosong Nah ini udah diangkat ya teman-teman Menggoreng bawang pun harus sama dengan menggoreng kacang ya Jangan nunggu kering banget baru diangkat Ini kita harus buru-buru angkat juga Karena ada proses pematangan lagi setelah kita angkat gitu ya teman-teman Ini seperti ini bawang gorengnya ya Ini pun agak coklat ya teman-teman Tapi tidak apa-apalah Kadung-kadung ya Sekarang kita taburin bawangnya ya teman-teman Kacang bawang ini kesukaannya pak suami Jadi saya buat dua versi ya teman-teman Ini yang kacang bawang jadul Jadi ini harus bikin juga seperti ini Kita adukin ya biar merata bawangnya Dan ini biasanya bawang tuh direbutkan banget Nanti setelah disamburin gini Dicari-cari bawangnya gitu teman-teman Ini bawangnya kurang kayaknya deh Harus tambah lagi bawang gorengnya ya Ini gorengan terakhir agak berbusa ya teman-teman Jadi goreng kacang ini jangan ditinggal-tinggal Harus kita sering aduk ya Apalagi sudah kuning seperti ini teman-teman ya Jangan sampai kita kecolongan ya Ini kita harus segera angkat Sudah selesai ya teman-teman kacang bawangnya Ini rasanya gulih banget Empuk ya teman-teman Dan saya tuh sukanya kacang tuban tuh yang kecil-kecil gini ya Ini butirannya nggak terlalu besar teman-teman Jadi kecil-kecil lebih manis rasanya ya Oke ini gorengan susulan terakhir ya Selesai deh kacang bawangnya Jadi banyak banget ya teman-teman Ini kacang kupas disini Harga per kilonya 40 ribuan ya Eh 30 ribuan teman-teman 30 ribu per kilonya ya Kita tahun ini bikin 3 kilo aja Dengan 2 resep 2 rasa ya teman-teman Teman-teman sekian dulu video saya kali ini ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb